Hai shalom selamat sore perkenalkan nama saya John Pak Pahan hari ini hari Rabu tanggal 23 November 2022 pada sore hari ini saya akan bicara dengan tema sederajat dengan Allah SWT saya ulangi pada sore hari ini saya akan bicara dengan tema sederajat dengan Allah SWT mari kita mulai dadah sederajat dengan Allah SWT apakah ada yang setara dengan Allah jawaban Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Al-Quran surat al-ikhlas ayat 1-4 Al-Quran surat al-ikhlas surat ke-112 ayat 1-4 kita lihat Al-Quran surat ke-42 surat asi syura ayat 11 dia pencipta langit dan bumi dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar dan melihat benarkah tidak ada yang setara dengan Allah SWT kita buka Al-Quran benarkah tidak ada yang setara dengan Allah SWT kita lihat Alkitab kita buka Alkitab Filipi 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan saya ulangi kita buka Alkitab Filipi 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan kita buka Alkitab Matius 28 ayat 19 Matius 28 ayat 19 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus jadi setara Bapak anak dan roh kudus itu setara karena itu Matius 28 ayat 19 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus kita lihat Alkitab Matius 9 ayat 6 tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu bangunlah angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu kita lihat Alkitab Markus 2 ayat 7 dan ayat 10 mengapa orang ini berkata begitu ia menghujat Allah siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa berkatalah ia kepada orang lumpuh itu kita lihat Lukas 5 Alkitab lukas 5 ayat 21 dan ayat 24 lukas 5 ayat 21 lukas 5 ayat 21 tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi berpikir dalam hatinya siapakah orang yang menghujat Allah ini siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri lukas 5 ayat 24 tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa berkatalah ia kepada orang lumpuh itu kepadamu ku katakan bangunlah angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu kita lihat Alkitab lukas 7 ayat 49 kita lihat Alkitab lukas 7 ayat 49 dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa kesimpulannya Filipi 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan lukas 5 ayat 24 tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa Yesus Kristus setara atau sederajat dengan Allah SWT saya ulangi Yesus Kristus setara atau sederajat dengan Allah SWT terima kasih Shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati Dadah BEC深ak Tak Bersambul Tak Tak K